ini kira-kira berapa hari lagi pak dong saya usahakan pengelasan 5 hari 4 hari lagi selesai sekitar 20 hari lagi mulai dari detik ini 20 hari lagi ya pemirsa jadi teman-teman kan belum tau ya kondisi situa ya sekarang intro dulu saya selamat ya kemana-mana tetap selamat tapi kemarin apes saya berita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya selamat ya pemirsa kadang selamat ya kadang apes ya nah pemirsa untuk di video kali ini sekarang saya mau meratapi nasib ya ternyata nasib yang besi tua masih kurang beruntung dan sekarang saya akan menunjukkan bahwasannya banyak request mana besi tua, mana besi tua, mana besi tua jadi saya akan tunjukkan sekarang besi tua kondisinya yang saat ini lagi terburuk rencana kan mau nambal kepalanya yang belakang saja ternyata banyak yang kerompos dan banyak yang bocor dan sekarang besi tua lagi berada di RSB rumah sakit degil kepalanya bocor jadi di of nama ya kan ini saya sekarang bersama besi tua ya ini sekarang langsung saya tunjukkan ya ini loh pemirsa kan rencana kan mau ngelas ini tapi ternyata setelah dicek semua ditotal dibukai semua jadinya sudah mengejutkan aduh tidak mampu ayolah kita tanya-tanya ya sama owner bengkelnya ini kan tidak dipenai di F2 Custom ya pemirsa berada di bengkel khusus kepala khusus kabinnya oke yuk kita langsung tanya ke sana yuk selamat sore pak ini mau tanya ini pak ini saya sudah bersama masjol kesinian apa itu namanya ini kira-kira berapa hari lagi pak lho saya usahakan pengawasan 5 hari 4 hari lagi saya sekitar 20 hari lagi mulai dari detik ini 20 hari lagi ya pemirsa jadi teman-teman kan belum tahu ya kondisi besi tua ya sekarang karena banyak antroposman itu apa namanya 20 hari langsung pulang langsung ke bengkel nah ini posisinya berada di mana ini desa mana Simo Jayan Petungumpo Petungumpo Kabupaten Malang ya pemirsa di bahasa yang lebih jelasnya itu Pal nah ini pemirsa kalau gak percaya ya pak saya tengok dulu ya ya silahkan nah ini pemirsa aduh ini sudah di keroki semua ini ya nah ini pemirsa lihat sendiri loh aduh ampun ampun kerawak-kerawak dari sana lol kamu mau nyuting mata itu gitu loh pemirsa kondisinya lihat sendiri ya dan ini tempat lighting gak ada nah jadi ini mau dibuatkan dulu terus yang ini juga gak ada jadi dibuatkan sedih aku pemirsa ini bisa-bisa sampai 6 bulan ini ada disini ternyata besi tua aduh full tayeng ya pemirsa ini loh gak percaya ini ini tepat kacanya ini loh kan kelihatan kan kacanya kan dilepas ini loh itu kropos ya nah itu itu penggang itu mangap itu kelihatan ya ini loh loh nah itu aduh jadi kalau bingkil variasi sama bingkil kepala itu kan beda pak doa jadi khusus untuk spesialis kepala ya kepala kalau spesialis karoseri ya karoseri itulah pemirsa loh coba lihat dari sini loh nah ini adalah peniatan di mana pemirsa tau sendiri kan tau sendiri kan kondisinya sebetulnya kan kalau apa namanya itu kalau pengaman mbak kan sudah ready sudah semuanya ya jika tunggu kepala kalau kepalanya sudah pulang bersatu lagi sama badannya itu baru sudah bisa pengecatannya itu enak ya pemirsa dari sini loh lu lu kan nah itu aduh full keropos pemirsa nah ini 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 semuanya ini pemirsa loh jangan deket-deket loh nah itu ini ini kan apa keropos yang kemarin ya soalnya kan ini rawan kemasukan air di sini kalau yang sini aman ini 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 pedot ini pemirsa ini putus ini jadi ini masih nyambung lagi disambung disambung semuanya ya soalnya kalau mau beli kabin kantor atau beli kabin umplung lagi saya kan harus biaya lagi bisa dibuka pintunya ya pandoya bisa ini lihat sendiri ke belakangan loh terus terus ke belakangan loh cokelokan pemirsa ferrari kalau ferrari kan ke atas ini langsung kelek langsung semuanya nah ini pemirsa dalamannya bukan kan sini jangan deket-deket kelihatan lah lecah tuh aduh kerobos semua tapi hasilnya pemirsa teman-teman tinggal nunggu hasilnya saja ya soalnya kan kalau proses membetulkan kayak gini kan masih belum diketahui ya nanti proses kayak gini dan hasilnya kemarin sudah ada sebetulnya ada disana contoh yang kabin yang sudah direhab dari Pak Gondo ini ya cuma sudah laku ya Pak Doya sudah laku ya kayak kayak orisinil pemirsa gak apa-apa gak apa-apa bisa Pak Doya bisa saya mau ini tapi berluar air mata Pak Doya Ferrari lebih banyak lagi ada yang nyapa ya saya kan harus semaur nah ini parah ini ini putus semua ya pemirsa bukan saya bukan saya gak mau menyelesaikan ya setirnya sampai kayak gini pemirsa sampai wireng ya dan ini ini ada L300 pemirsa yang di pernes tapi tapi masih belum selesai ini ya masih dalam sedang kontes dan ini kalamannya pemirsa lihat sendiri lu lu nanti besi tua diginikan pemirsa lu kan bagus kan persona B29 jangan lupa kalau ketemu L300 ini ini kalau bahasa jawanya namanya L200 reshp pesona B29 apa nama depannya ini jendral potato jendral potato sultan sultan tengger kalau kalian belum mengetahui tengger itu di daerah lumajang ya pak doya yang tapi ini cuma modifikasinya gak pakai bemper ya cuma bempernya standart gimana cak mau beli saya mau nyobak masang ya masang pintunya ini ini loh pintunya ini berat pemirsa berat berat mungkin itu saja mungkin itu saja yang bisa saya sampaikannya semoga habis itu cepat selesai amin 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 al-fatihah okelah saya berterima kasih ya pak doya saya amin terima kasih banyak ya semoga cepat selesai ini disini teman-teman jangan lupa ya ikuti terus keadaan kondusinya besi kuat sekarang ya okelah kita akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh